Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Gimana kabarnya guys? Gimana kabarnya VELAS? VELAS of Coders ID Semoga masih sehat Selalu semangat untuk belajar bersama gue Dimas di Coders ID Nah, kita udah sampai di halaman kode gitu ya Kalau kemarin di video gue sebelumnya kita udah ngebahas tentang EPROM, FLES, dan SRAM Terus berapa kapasitasnya, terus gimana aja kerjanya gitu ya Mending nonton dulu ya video sebelumnya biar nyambung Oke, nah disini gue mau ngeliatin sejauh apa dan sepenting apa Yang namanya kapasitas dan bagaimana implementasinya gitu ya Oke, lanjut aja ke kode biar gak sia-sia Terbuang sia-sia Oke, kita mulai Serial.begin Jadi disini gue menggunakan serial Untuk melihat hasil cetakan dari string gitu ya Serial.print Misal printnya Selamat datang di konsol Anda Gunakan sebaik mungkin Gitu ya Nah, kayak gini Yuk kita lihat Kita bisa build di platform.io Kita build Dan nanti kelihatan berapa penggunaan RAM-nya Nah, jadi penggunaan RAM-nya dengan lo mengetikan disini developnya gak ada Ini baru setup lo ya Cuman, oh gak cuman sih Udah kepakai 11,7% dari RAM Nah, gimana cara mengoptimasinya biar RAM lo bisa lebih hemat lagi nih Kan, kalau RAM cuman ada 2KB Sedangkan flash itu lebih besar Lebih baik String yang bersifat statik seperti ini Maksudnya gak akan ada perubahan nilai lagi Mending dimasukin ke dalam flash Jadi daripada disimpan di RAM Mending disimpan di flash atau diolah di flash gitu ya Gimana caranya? Ada yang namanya F Kayak gini Tuh, kita lihat apa sih si F ini Nah, jadi si F ini nanti bakal masukin string ke dalam flash Coba kalau kita pindahin ini Terus Oke, masuk disini ya Yuk, kita lihat Kita compile lagi No Oh, compile lagi Oke, dia mulai compile And waiting, waiting, and waiting Wait, 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 wait Lihat kan? Tadi 11,7 Sekarang turun jadi 9% Karena string ini udah dipindahin ke dalam flash gitu ya Easy kan? Easy Ini berguna banget kalau udah gede programnya Oke Oke Oke, itu tadi tentang F Dan cara kita mengoptimasi string Di dalam Arduino Jadi perlu lo tau Bahwa string itu adalah Suatu data yang cukup memakan banyak memori Di dalam sebuah komputasi Makanya disini gue bakal ngebahas banget Yang namanya Cara mengoptimasi string lo Gitu ya Kalau tadi udah ditentang F Sekarang kita masuk Ada satu ini yang namanya progmem Misal Lo punya konstanta Tipe datanya string Pesan debug Misal gitu ya Terus lo masukin Lo enggak, sorry Kita lutut Tanpa menggunakan progmem Ini adalah Pesan debug Dari Arduino Gitu ya Oke, kita lihat Ketika kita nambahin ini Gimana Terus Kita tunggu Sini Compile Dan Oke Dan kita menambah ini Ternyata RAM kita menjadi 11,3% Tergunakan Dan flash Menjadi 8,4% Kita cobain tambah progmem Progmem Jadi progmem ini adalah Sebuah modifier Yang mana Akan Memberi sinyal Pada Arduino Bahwa Hey Simpen String pesan debug Ini di dalam flash Jangan di dalam RAM Jadi di dalam flash Jangan di dalam RAM Kita lihat aja Terus Kita recompile lagi Gimana hasilnya Masih sama Gimana nih Biar turun Biar turun Si penggunaan flashnya Biar enggak Kebanyak Biar enggak Banyak kemakan Dengan cara Menggunakan Char Rubah string tadi Menjadi Char Seperti ini ya Dan ingat Karena ini adalah Sebuah Sebuah kalimat Maka Kalimat ini Akan Ditranslate Sebagai array Dari Char Kita lihatkan Ada 37 karakter Di dalam Satu kalimat ini Kita lihat Terus Bagaimana hasilnya Dan Voila Dari 11,7 Berkurang Dari 11,3 Dan flash 8,4 Jadi 4,7 Lebih efisien kan Itu Jadi selain Menggunakan F Yang mana Awalnya Si pesan selamat Datang ini Ada diolah Di dalam RAM Sekarang Dimasukin ke flash Sama Disini juga Yang tadinya Kita menggunakan String Kita ubah Menjadi char Dan kita simpan Di dalam Progmem Kebukti ini Yang tadinya Walaupun Kita menggunakan Progmem Kita menggunakan Progmem Tapi Tipe datanya String Dia memakan 8,4% Dari flash Lalu kita ganti Dengan char Hasil akhirnya Adalah 4,7% Begitu juga Dengan RAM Dari 11,3 Menjadi 9% Itu Beberapa Tips Dan trik Ketika kita Akan Mengefisiensikan Memori RAM Dan juga Memori flash Gitu ya Oke Oke guys Untuk membantu Koders ID Lu cukup Bantu Kita nih Dengan subscribe Terus Kalau bisa Share video-video Yang ada di Koders ID Supaya Semua orang Merasakan juga Manfaat Gak susah Oke Terima kasih Selamat menikmati